Mengurus sarana-prasarana, mengurus uang, itu adalah unsur-unsur manajerial yang jadi syarat pencapaian sebuah tupok sih. Miskin struktur, kaya fungsi. Fakta hari ini Pak, kementerian kita ini sudah kita terimakan dah sudah. Namun dalam langkah berikutnya, kami berharap jangan lalu menambah beban-beban negara, Bapak sibuk mengurusi organisasi, Bapak sibuk mengurusi orang, akhirnya tepoksinya tidak terbengkalai, tidak tercapai. Karena semua orang sibuk mengurusi organisasi Pak. Nah saya ingin memberikan saran, agar kiranya organ personil yang ada di sekitar Bapak, saya mengenal Ibu Ayu Pak, saya mengenal Pak Dahana Pak, saya mengenal Pak Farid, ini murid-murid saya Pak. Dia orang-orang baik dan lulusan-lulusan terbaik. Tapi mereka belum punya struktur hari ini. Belum punya anak buah. Membutuhkan langkah cepat. Tidak mungkin dikerjakan oleh dirinya sendiri. Begitu juga dengan Bapak. Bapak harus mengangkat siapa? Sekjen Bapak. Siapa irjen Bapak? Nah saran saya, dari tiga kementerian ini paling gila, pada level di bawahnya Pak, itu masih sering ketemu. Yang dikatakan tadi oleh Pak Pimpinan. Jadi tidak usah lah libatkan Pak Yasona, terlalu tinggi itu. Jadi orang-orang yang ada di Kemenkum HAM, yang sekarang pecah menjadi tiga kementerian, saya minta dalam penyelesaian organisasi ini, tidak jalan masing-masing. Tidak jalan sendiri-sendiri. Ajak orang kementerian hukum, ajak orang kementerian HAM, ajak kementerian imigrasi terpahang masyarakat. Karena sumber daya manusianya itu Pak, yang diprioritaskan untuk mengisi struktur yang ada ini. Bisa menambah berapa? Sekjen. Berarti ada tiga. Yang tadinya satu, nambah dua. Itjen, tadinya satu, nambah dua. Belum lagi yang di, belum lagi ruangan Pak. Di pusat sudah pasti itu, tadinya hanya ada satu menteri. Sekarang jadi, ada Menko. Saya bisa bayangkan lagi, Kanwil Pak nanti. Kanwil itu ada Kak Kanwil. Ada Kepala Divisi. Divisi Administrasi Umum. Divisi Pemasyarakatan. Divisi Pelayanan Hukum dan sebagainya. Itu kalau dibelah, mana yang mana HAM, mana yang hukum, mana yang imigrasi dan pemasyarakatan. Nah, di situ saja sudah butuh ruangan. Saya sarankan untuk jumpa dulu Pak, supaya berkantor itu, tidak nunggu gedung, tidak nunggu 20 triliun bangun gedung. Kalau perlu bangunan yang ada di Kanwil Provinsi itu, ya sudah. Pakai pelangannya aja dulu. Kanwil Hukum. Kanwil HAM. Kanwil ini. Orangnya, ambil copot saja Pak. Jangan ada. Nah, sehingga dengan demikian, menurut tempat kami, jangan juga menambah struktur yang ada di bawahnya, disamakan. Tidak Pak. Organisasi itu diadakan di atas dasar beban kerja, job analysis. Tidak perlu Kanwil mengikuti provinsi, kalau memang tidak ada kerjaannya. Seperti pemasyarakatan dengan imigrasi, jumlah Kanwilnya pasti berbeda. Karena lapas UPT-nya begitu besar, personilnya begitu banyak, imigrasi ada, yang tidak ada pelayanan jasak imigrasi. Karena memang di gunung. Mau ngurusin paspor siapa di gunung? Saya kira ini yang saya sarankan Pak. Manfaatkan tenaga pendamping Bapak yang ada ini, orang-orang baik Pak. Untuk diberikan penugasan, berjumpa, bertemu dengan di Kementerian Imigrasi Pemasarakatan, di Kementerian Hukum. Terima kasih telah menonton!